Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya sebagai pembawa amanah Tentunya di channel kesayangan kita semua yaitu Hamlop Channel Para sahabat yang dicintai oleh Allah SWT Kemunculan yakjud makjud disebut sebagai satu tanda dekatnya hari kiamat Diketahui saat ini mereka tengah dikurung dan kelak akan keluar dari tempatnya itu atas izin Allah SWT Menurut Ibnu Katsir dalam bukunya Huruhara Hari Kiamat Mengemukakan bahwa yakjud makjud adalah manusia biasa selayaknya yang lain Mereka pun dahulu berkehidupan seperti kehidupan manusia biasa di muka bumi ini Tetapi mereka senang membuat kegaduhan dan kerusakan Sebab itulah yang membuat mereka dikurung oleh Raja Zulkarnain Di balik ginding penghalang yang dibuatnya Mengenai hal ini Allah SWT Kisahkan riwayatnya dalam surat Al-Kafi ayat 93-99 Para sahabat yang dicintai oleh Allah SWT Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan dari salah satu sahabat kita yang bertanya di kolom komentar Beliau bertanya Kapan yakjud makjud akan keluar Dijelaskan dalam buku asirat As Sa'ad Al-Alamat Al-Kubro Yakjud makjud akan keluar saat Nabi Isa AS turun ke bumi Dan sesudah membunuh Dajjal Akan tetapi Ada perbedaan pandangan ulama Ada yang mengatakan Yakjud makjud telah keluar ketika Bangsa Yahudi kembali ke Palestina Akan tetapi Ada juga yang berpendapat bahwa Yakjud makjud keluar ketika Nabi Isa telah membunuh Dajjal Menurut Syekh Imran Hussein Beliau meyakini Saat ini Yakjud makjud telah keluar Dan telah membuat kerusakan di muka bumi Beliau juga Di videonya Di ceramahnya Beliau menjelaskan Alasan kenapa beliau Meyakini bahwa Yakjud makjud telah keluar Allah Kita sebagai manusia yang ingin belajar Kita harus menghargai segala perbedaan pendapat para ulama Sesuai hadis Kala tiba saatnya Yakjud makjud muncul Nabi Isa Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk menyelamatkan orang mu'min Yang bersamanya Dengan cara naik ke gunung-gunung Dan bukit-bukit Untuk berjaga-jaga Agar terhindar dari mereka yang keluar Bagaikan terjangan ombak lautan Dikarenakan Tidak ada seorang pun yang tahu Dari mana dan kemana Yakjud makjud akan pergi Juga tidak ada seorang pun Yang bisa mendekati mereka Bahkan Tidak ada seorang pun Yang bisa memerangi mereka Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan untuk bersembunyi Karena Yakjud makjud Diyakini Memiliki Kekuatan Memiliki power yang sangat besar Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang mampu Membinasakan mereka Diceritakan Setelah Beberapa lama Tinggal di bumi Yakjud makjud Kemudian Dibinasakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam satu malam Atas berkah Doa Nabi Isa Yaitu Dia mengirim Wabah ulat Yang menyerang Yakjud makjud Hingga musnah Semoga Dengan jawaban ini Para sahabat Bisa Bertambah Informasinya Dan Apabila Para sahabat Memiliki Pengetahuan Tentang hal Yang kita bahas ini Para sahabat Diperbolehkan Untuk Memberikan Penjelasan Di kolom komentar Kita saling berdiskusi Bersama-sama Mungkin Sampai disini dulu Apabila ada kurangnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahu Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah